Intro Oke teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Ngobrol & Comment Part berapa gue lupa, seperti biasa, lihat aja di judul Oke, anyway teman-teman, seperti biasa di Ngobrol & Comment ini saya akan membacakan komen-komen kalian Ya, baik pertanyaan, pernyataan, maupun hal-hal gak penting, tetap akan saya bacakan kalau di akhir video ini Tapi sebelum itu teman-teman ya, sebelum gue bacain komen-komen lupa deh Gue disini pengen ngebahas sesuatu yang lagi viral di muka bumi ini Negara Plus 62 sih sebenernya yang lagi terkenal ya, karena gue tinggal disini juga Disini gue pengen ngebahas sekaligus tentang etika kerja, karena ada hubungannya dengan apa yang lagi viral ini Nah ya, John, bukan John Travolta, bukan John John, bukan Ini John, yang lagi viral di sosial media ataupun media manapun Kalau lo mau baca, baca aja tuh di CNN, di Kompas, dan sebagainya lah Pokoknya berita-berita banyak lah tentang si John ini lagi viral Jadi dia adalah bos suatu perusahaan, bisa dibilang, dia jabatannya apa ya Gue lupa di suatu perusahaan itu entah CEO ya, kalau nggak salah Dia ini terkenalkan ya, karena kan video TikToknya Gue juga sempat nge-share video TikToknya dia waktu itu di Instastory pada waktu viral Waktu itu ya, bukan viral yang pas terjadi sekarang kontraversi ini, bukan Tapi pada saat dia ngomong kan, wah kantor itu adalah keluarga Ya lu pada semua kerja cukup 2-3 tahun sama gue Sisanya lu buka bisnis segala macam, blablabla Ya dia pernah ngomong ki kita sampai viral kan di sosial media Dan itu bener banget sih omongannya sih, gue setuju sih Omongan dia bener-bener membangun banget, gue aja jujur termotivasi sih Follow, actually gue follow sampai sekarang sih, follow TikToknya dia gitu kan Karena kata-katanya bagus semua gitu loh Someday gue pengen banget punya bisnis sukses kayak dia gitu kan Nah terus kemarin ternyata terjadi loh kontraversi Ada karyawan-karyawan mantan-mantannya, maksudnya mantan karyawan yang kerja di tempat dia lah Wah keluar semua Yang keburukan-keburukannya dan kejelekan-kejelekannya Gitu kan, semua ditampilin di sosial media Dari screenshot percakapan di grup lah dan sebagainya Whatsapp grup maksudnya Dan sebagainya, wah keluar semua dah Ayo viral Dan viral ini sebenernya kebagi dua Ya kontraversi, makanya nggak kayak lebih menjorok ke dia, nggak Tapi lebih tepatnya ini viral, bener-bener viral terjadi perdebatan Malah tidak ada dua pihak Ada yang ngebelain dia, ada yang bener-bener nggak demen sama dia gitu loh Ibaratnya yang ya kesel sama dia gitu loh Salah satunya adalah mantan karyawannya gitu kan Nah, gue disini sebenernya lebih ke mau ngebahas tentang etika kerja Bukan ngebahas tentang kantornya si John apa dan sebagainya Karena gara-gara kasus kontraversi ini Keluar semua deh tuh Ya, entah yang dari pengangguran Atau anak-anak yang fresh graduate Ya kan, keluar semua tuh Kayak, wah ternyata perusahaannya begini, begitu, begini, begitu Wah terjadilah perdebatan juga di sosial media tentang pekerjaan Makanya perusahaan tuh harusnya Mensejahterakan karyawan, blablabla Wah segala macem deh Tentang pekerjaan keluar semua Gara-gara kasus ini semua Peraturan, apa namanya, kantor jadi dipertanyakan gitu kan Mana yang bener, mana yang salah Etika kerjanya, mana yang bener dan mana yang salah Oh, kalau warga Twitter sih lebih kayak kepenganggurannya Ibarat ya kayak, wah, makanya perusahaan tuh harusnya Nurutin si pekerjanya begitu-gitu Gue ketawa aja ngeliat kayak gitu sih Ibaratnya seorang pelamar kerja Pengen ngelamar di suatu perusahaan Tapi harus ngikutin si pelamarnya Gak bisa Itu warga Twitter ya, beda cerita Warga Facebook yang banyak beberapa yang ngebela Ada juga beberapa yang kesel gitu kan Banyak yang ngebela si John ini gitu kan Memang namanya kerja tuh begitu Dimarahin bos abang sebagainya Ada benernya juga Nah, tapi nanti akan kita luruskan Apa yang sebenarnya etika kerja tuh seperti apa? Ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat juga untuk Kamu-kamu semua yang fresh graduate Bang, gue habis kuliah nih bang Kira-kira gue mau kemana hidup gue Nah, mudah-mudahan ilmu di video ini bermanfaat Oke Seperti yang gue bilang tadi ya Gue gak mau ngebahas tentang kasusnya Karena satu, bukan urusan gue Kedua, gue gak kenal si John ini sopo Ketiga, gue ngebela dia atau ngebenci dia Gak dapet duit Gak tapi serius, disini gue mau ngebahas tentang etika kerja Soal si John apa dan sebagainya Ini sebenarnya ada hubungannya juga Dengan kasus yang sekarang ini terjadi gitu kan Dan juga, kenapa juga bisa jadi banyak kontraversi Kenapa jadi banyak yang ngebela si John Karena Gen Z pun juga kadang suka cari gara-gara Gitu loh Mohon maaf ya, mohon maaf Gak semua Gen Z enggak Tapi beberapa yang suka keluar-keluar di sosmed Contoh kayak gini nih Yang kayak begini-begini yang bikin situasi jadi abu-abu Nih, kayak kemarin nih Gue nge-share di Facebook gue Perusahaan gue baru aja hire 3 content writer Dan gue ditunjuk jadi supervisor Yang umur 26 dan 28 punya pengalaman 3 tahun Satunya fresh graduate umur 22 tahun Sistemnya WFA Deadline setor 5 artikel jam 2 siang tiap harinya Jujur gue gedek banget sama fresh graduate yang ini Gaji minta disamain sampe pengalaman 3 tahun Nah ini udah goblok Karena yang namanya mayoritas kantor Memang mungkin nggak semua Tapi mayoritas kantor atau perusahaan Yang namanya fresh graduate Lo ada namanya probation dulu Probation biasanya 3 bulan sampai 6 bulan Gaji nggak mungkin sama dengan yang udah kerja Atau karyawan tetap Nggak mungkin Ya dicoba dulu skillnya Kalau emang bagus Oke gaji bisa setara Tapi kalau misalnya Di masa probation Lo nggak mungkin ada gaji sama Oke lanjut Tapi gaji ini yang Si fresh graduate ini Gaji minta disamain sampe pengalaman 3 tahun Padahal artikel masih acak-acakan Belum bisa sebar keyword secara natural Kalau menyadur dari bahasa asing Masih kelihatan jejak google translate-nya Artinya apa ya Males Kerjanya juga beda Jauh beda Ini bener-bener sungguh amatiran kerjanya ya Si fresh graduate itu Tapi itu belum seberapa Yang paling parah adalah Ternyata itu belum seberapa Itu aja menurut gue tadi udah parah Tapi yang paling parah adalah Dia ilang-ilangan Nah Pernah 2 hari nggak setor tulisan sama sekali Padahal baru banget terima gaji Gue cariin spam WA Dia karena cuma kontak itu doang Yang dikasih katanya Centang satu doang Katanya Centang satu dong Katanya Terus hari ketiga baru store tulisan Itu pun cuma satu artikel Waktu ditanya Kemarin kemana aja Dia jawabnya I'm so sorry kakak Moodku lagi nggak baik-baik aja Tapi lo nggak Kerja macam mana Yang kayak begitu Lo bener kata dia Lo tuh digaji Nggak berdasarkan mood bang Sudah gue tegur keras Dan lancem Mau rekomenasiin bos Buat pecat dia Soalnya gue kasihan Lihat 2 writer gue Yang malah keteteran Tapi apakah tau nggak Kata dia Maaf kak Mungkin orang dengan mental illness Kayak aku Emang nggak layak Dapat kerjaan Gue kejar tuh mental illnessnya apa Udah diagnosis Psikiater tuh gimana Katanya I'm still figuring out ya Tuhan Gue penuh Nggak tai Lo males bang sat Mohon maaf Fresh graduate lo yang nonton ini Tai Lo pemales bang sat Lo jangan sekali-kali Lo ngegunain mental illness Sebagai alasan Nggak tai Lo pemales Langsung aja gue tai-taiin Lo pemales Karena gini Mohon maaf Kasian orang yang beneran Punya mental illness Orang yang punya mental illness Itu beneran ada Tapi kalau dari kasus yang dibaca kita Dita Lo pemales lo Lo jangan bikin nama jelek Orang yang punya mental illness Karena nanti sekalinya Orang punya mental illness beneran Malah diremehin Nah ini yang bayak Orang-orang kikini nih Yang menyebabkan peperangan Antara mental illness Sama bukan Males-males aja Pantap Dari kejadian semua ini Kebetulan Viralnya berbarengan Sama si John-John ini Makanya jadilah Ada yang menyambung-menyambungkan lah Uh Genzi Memang pemales nih contohnya Gitu kan Nah ini Memang orang kikini tuh Emang bangsat sih Memang jujur In some cases Ada benernya Dengan pernyataan itu gitu kan Karena berkali-kali gue dapet curhatan juga Dari lalu-lalu pada Yang Genzi Yang ibaratnya Bukan Bukan kena musibah Menurut gue ya pribadi ya Bukan kena musibah Masalah sepele Tapi lo seolah-olah udah kayak Udah mau bunuh diri Mau bunuh diri Aduh Oh come on Hail Nelson Stop Banyak orang bilang kan Stop Yang niru-niru Memesnya Michael Jordan Stop Get some help No 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 Gue bakalan bilang untuk Genzi Yang mental-mental strawberry ya Alias mental cupu Stop Get a fucking grip Enggak mohon maaf nih Mohon maaf ya Tapi ini gak ada hubungannya dengan omongan gue Omongan gue barusan gak ada hubungannya dengan Kantor permasalahannya si John ya Kasusnya si John gak ada hubungannya Gue ngomong secara general aja Secara keseluruhan Karena memang di social media Terutama di Twitter Banyak yang ngelut tentang pekerjaan Mohon maaf nih Kalau gue pribadi gue gak miak siapa-siapa Karena gue belum tau detailnya Mana yang bener-mana yang salah Untuk kasusnya si John Tapi yang jelas disini lagi-lagi Gue mau ngebahas tentang etika kerja Etika pekerjaan nomor satu Ini juga berguna banget untuk fresh graduate Ketika lo ngelamar kerja Lo dipanggil untuk interview Lalu setelah di interview Lo dibilang bahwa Oke kamu cocok kerja disini Terus kan lo bakalan dikasih kontrak Kontraknya itu lo baca dulu Mohon maaf ya Gue sering ngeliat juga Di TikToknya si John-John itu tuh Ya yang lagi viral sekarang di TikTok Yang sampe cewek-cewek Ya ampun pak Sampe salim-salim Terima kasih pak udah kerja Terus kontrak tanpa dibaca Langsung ternyata tangan Ini yang salah Kontrak itu dibaca baik-baik Jangan malas membaca Karena kontrak itu adalah yang mengikat Lo dengan si perusahaan tersebut Nanti suatu saat soalnya begini Ya ngomongin soal kontrak nih Di kontrak itu Ada tertulis bahwa Ketika kamu lembur Kamu tidak dibayar lebih Tapi karena lo gak baca Lo tanda tangan Terus begitu lo lembur Lo gak dapet duit Lo protes ke perusahaan Bisa-bisa di pengadilan Lo yang kalah Gitu loh Jadi kontrak itu Sebelum ditanda tangan nih Hitam di atas putih ya Baca baik-baik Ayo Lo baca thread Twitter panjang-panjang Bisa baca dulu Itu mohon maaf ya Banyak mungkin orang ngetahuin gue Ya elah bang Masa lo gitu aja lo mesti ingetin Aduh jangan salah bro Genzi zaman sekarang Kebanyakan orang kerja Kagak baca kontrak Dibaca baik-baik Yang tidak mengerti Ditanyakan Itu boleh Selama lo belum tanda tangan Lo boleh minta kejelasan Itu penting Nah tapi bang Kalau misalnya ada kasus Temen gue gitu kan Temen gue baru daftar nih Di suatu perusahaan Dia jabatannya langsung tinggi Bisa juga terjadi Seperti itu Tapi itu biasanya langkah Langkah atau jarang Kenapa? Karena biasanya Kalau misalnya kayak begitu Antara dua Antara Temen lo yang masuk itu Yang baru masuk ke perusahaan tersebut Dia lebih jago daripada Orang-orang Atau karyawan-karyawan yang kerja disitu Ya otomatis Pasti bisa lah Biasanya kayak gitu tuh Setelah Masa probation Pasti temen lo misalnya Probation seminggu Sebulan Tiga bulan Sebulan Karena hasil kerjanya luar biasa Dan lebih bagus daripada Karyawan-karyawan lain Ya otomatis dia Posisinya pasti lebih tinggi Daripada karyawan yang udah lama Bisa juga itu terjadi Tapi lagi-lagi Itu langkah Dan Maksudnya kejadiannya tuh Secara presentasi lebih jarang Dibanding yang Sebaliknya gitu kan Dan pastinya juga Lu gak bisa menyamakan Semua perusahaan Kagak bisa Ada beberapa perusahaan yang seperti itu Tapi lu gak bisa menyamakan Nah itu Itu juga salah satu penyakit Genzi Terlalu membanding-bandingkan Atau menyamakan Situasi kerja Eh Situasi kerja Kategori sama Itu aja belum tentu Semuanya sama rata Enggak bro Beda Setiap kantor Setiap Bahkan satu kantor yang pas Satu payung aja Itu bayarannya beda Gitu kan Ibarat kayak lu orang Bogor Sama orang Jakarta Kok gaji lebih gede orang Jakarta Misal gitu kan Misal ya Secara ekonomi Setiap daerah juga beda-beda Setiap kantor pun Katakan di satu daerah pun Beda-beda Itulah juga pentingnya Membaca kontrak Apa tuh bang maksudnya Gaji Gaji di kontrak tertulis kan Lu sebelum tanda tangan kontrak Karyawan boleh lakuin sebebas-bebasnya Karena lu belum terikat Dan si perusahaannya pun Dia punya hak untuk Oh yaudah lu sana Kita cari orang lain Untuk yang kerja di kami Itu loh Sesipel itu sebenernya Etika kerja itu Dari segi awal-awal Ini baru awal-awal nih Ini belum masuk dunia kerja Ini aja udah banyak yang salah Dan banyak diprotes Gitu kan oleh Genzi Nah kebanyakan Genzi-Genzi ini Pada gak baca kontrak Gitu kan Alasin makin terngeluh terus Nah yang kedua Teman-teman setelah Udah tanda tangan kontrak Kelar oke Deal jeger Blar Oke kan Lu udah baca kontraknya Lu udah tanda tangan Lu setuju Ketika lu tanda tangan Itu artinya lu Men setujui semuanya Semuanya Ngomongin soal telat Lagi-lagi Bukan ngebahas soal si John Bodo amat Kalau si John Mas segala macam apa Blah-blah dan sebagainya Terserah Tapi kalau kita ngomongin soal telat Ketepatan waktu Untuk datang Dan waktu Untuk pulang dari kantor Ini sesuai Harus sesuai yang ditetapkan Mohon maaf Mungkin zaman sekarang Banyak kantor yang Masuk jam kerja gitu kan Jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Katakanlah Lu ternyata telat Waduh bang Gue telat Makanya gaji gue dipotong Ini sering diprotes sama Genzi Bahkan sebelum Kasus John ini terjadi Telat bang Gaji dipotong Itu hal yang wajar Mentang-mentang Gara-gara kasus si John ini Semua-semua yang malas-males Jadi protes Gajinya dipotong Anu ini itu Eh mohon maaf ya Bukannya sombong Sebelum gue jadi youtuber Lu mungkin kayak komen sekarang Oh bang Tapi lu enak bang Lu kan youtuber kerja di rumah Eh kambing bandit Dulu sebelum saya jadi youtuber Di tahun 2013 Waktu Ya Allah youtube juga belum ada hasilnya apa-apa Gue kerja sama orang Makhluk ini Sudah pernah jualan asuransi Sudah pernah kerja sama orang Pada saat kerja sama orang Ditai-taiin orang Udah pernah Pada saat jualan asuransi Ditai-taiin orang Udah pernah Pada saat jualan produk Produk ciptaan sendiri Yaitu sulap Ditai-taiin orang Diremeh-remehin sama orang Udah pernah Jadi jangan lu kira Apa nih mohon maaf nih Gue hanya sharing Bukannya sombong Bukannya kayak si paling anu Si paling ini Si penyepong anu Penyepong ini Kagak Gue ini cerita Berdasarkan apa yang gue alamin Dan gue yakin juga Selain gue nih pada penonton juga Banyak yang Punya pengalaman lebih ekstrim Dari gue Pasti banyak Cuman cerita gue ini Bukan seolah-olah Kayak Wih lebay banget bang Lu ceritanya Emang hidup lu separah itu Eh hidup gue biasa aja Banyak yang lebih ekstrim dari gue Pertanyaannya Kadang ya Mohon maaf Banyak orang-orang yang protes Di sosial media Soal pekerjaan Mentalnya rada-rada tempe Tempe aja masih keras Strawberry Empuk Dikit-dikit ngeluh Dikit-dikit Twitter Aduh Ini lagi-lagi ya Bukan ngebahas soal Kasus si John Nah Soal pemotongan gaji Kalau pada saat telat Eh Hampir semuanya Hampir Semua kantor seperti itu Yang namanya telat Potong gaji Telat Di denda Itu emang udah wajar Si Gita juga dulu cerita Waktu dia jadi Apa namanya Jadi guru paut Telat Bayar goceng Gocengnya dimasukin ke Kayak celengan gitu Celengan itu jadi wangkas Gitu kan Buat kebutuhan di sekolah Emang kayak begitu Macem-macem kontraknya gitu kan Kalau telat kadang ada yang dipotong bonusnya Ada Jangan salah kayak temen gue Si Si Ilmam Kalau telat yang dipotong bonus hariannya Ada Jadi solusinya gimana bang Lu pagian Setan Uh bang Masa gue mesti berangkat Jam 5 pagi Lah ya iya Emang Bang Tara dulu kuliah di rawa bangun aja Dari bayang lu dari Japos ke rawa bangun Bang Tara tuh berangkat selalu Habis sholat subuh langsung Cus Kehidupan tuh sekeras itu Gue yakin lu pada yang kuliah-kuliah Juga sekeras itu Pasti Yang kuliahnya jauh-jauh Lu pada yang naik motor Juga kan capek Lu pada naik motor Kayak kendaraan umum Kayak yang namanya kerja tuh Seperti itu lah Ya supaya Supaya lu gak males-malesan Supaya lu disiplin Uh bang Tapi kantor saya kok Kalo misalnya telat Di relaxin gitu kan Telat Santai Kantor temen saya juga gitu banget Telat santai Ya gak semua kantor begitu lah Itu namanya lu mau enaknya doang Ya memang ada Jujur memang ada Salah satunya adalah kantor Tara Arts Kantor Tara Arts Sejam operasional Dari jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Tapi editor-editor Banyak yang datang jam 10 Bahkan si JTESnya jam 12 Datang Padahal secara perhitung-hitungan Juga udah beda gitu kan Karena si JTES pastinya Karena Uh iya bang Si JTES kan rumahnya jauh Eh Lu jangan ngomong gitu Beda gaji bos Gitu kan Kalo di Tara Arts itu fair Yang semakin jauh Pasti ada ongkosnya Kayak gitu-gitu lah Itu udah pasti lah Itu udah Apa dan sebagainya gitu kan Nah Sesuai kontrak ya Balik lagi gitu Jadi lu Jangan kayak Ngebelain suatu sisi Tapi lu gak tau Detailnya seperti apa Nah itu kan pemotongan gaji Kalo telat Soalnya jangan sampe Kayaknya gak disiplin Kayaknya kemarin Temen gue si Bang Ilmam Dia kan kerja di law firm Dia cerita Gue rumah paling jauh Dia tinggal di Bintaro Di depan stand Kerja di Jakarta Dibandingin karyawan-karyawan kantor lainnya Dia dateng gak pernah telat Karena dia emang Selalu berangkatnya Selalu pagi Selalu pagi Selalu pagi Sedangkan ada mbak-mbak Katanya di kantornya dia Dateng telat Dipotong dong Terus dia bukannya Sadar gitu kan Jadi pelajaran Kan sebenernya kantor kan Gunanya pemotongan-pemotongan itu Buat supaya Ayo lu revaluasi diri Gitu loh Biar lebih bagus lagi besok Sebenernya kantor gunanya itu Untuk memotong gaji lu Apa dan sebagainya Atau ada denda Itu kan sebenernya untuk itu Supaya besok lu dateng gak telat Supaya besok lu bangun lebih pagi Gitu kan Eh tapi si cewek ini malah Gojek lu dibintangin satu Si drivernya dibintangin satu Wah drivernya nyetir Alamban Payah Bla 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 Malah motong rejeki orang Karena setau gue ya Gojek itu atau grab Setau gue nih ya Ojol lah Kalau misalnya lu dibintangin satu Kan lu dipunish Berapa jam ya Kalau gak salah Pas harian gue lupa Pokoknya lu dipunish Berapa jam gitu Mungkin temen-temen yang ojol Bisa bantu komen di bawah Eh maksud gue Intinya gue ngomong disini Itu lu telat Karena lu bangun kesiangan Lu malah nyalahin ojol Goblokan Makanya lu pada Yee yee Genzi-genzi yang males-males loh ya Kalau lu pada yang rajin Alhamdulillah Bagus Tapi yang males-males Yang dikit-dikit ngeluh Apa dan sebagainya Peraturan kantor Dari jaman VOC Memang begitu Biar lu disiplin Kalau lu mau bangun siang Untuk kerja Gitu kan Lu mau datang siang Untuk kerja Bikin kantor diri Gitu ya Nah ini belum ngomongin si John Lagi-lagi masih tentang Pemotongan gaji Nah soal pemotongan gaji Yang kedua Ada beberapa kasus Bukan kasus si John Memang mirip-mirip Tapi bukan kasus si dia Tapi memang banyak Ada beberapa orang yang komplain Ya tuh company gue juga Gara-gara kasus si John ini emang Company gue juga tuh Suka motong tiba-tiba Apa dan sebagainya Gini Lagi-lagi jawabannya Ada di kontrak Biasanya di kontrak itu Lu kalau lu baca baik-baik Pihak ke satu Alias si perusahaan Berhak untuk memotong gaji Ketika di situasi Tertentu Untuk memotong gaji Si pihak kedua Pekerja Gitu kan Atau pihak pertama Biasanya boleh Memecat langsung Pihak kedua Tanpa dikenai Denda apapun Biasanya ada tuh di kontrak Makanya lagi-lagi Baca kontraknya baik-baik Di situasi tertentu Misalnya abu-abu Lu tanya Mbak atau pak Situasi tertentu itu Seperti apa Nanti kan dijelasin sama dia Gitu Seperti itu Itu lu harus ditanya Baik-baik untuk kontrak Lagi-lagi balik ke kontraknya Nah Soal pemotongan Gaji karyawan Memang Kadang company itu Memang seperti itu Kadang suka Ini fair warning ya Bukannya gue kayak Pemikiran capital Enggak Emang ini fair warning Seluruh dunia juga begitu Di Indonesia misalnya Kemarin dihajar covid Jebret Banyak company yang tutup Banyak perusahaan-perusahaan Yang gulung tikar Bangkrut Alias gitu kan Beberapa dari lu pada juga kan Ada tuh yang terjadi 21 lah Tadinya kan pas corona Beuh hancur Gitu kan Karyawan separoh dikurangin Sekalinya yang masih kerja di situ Juga gaji dikurangin Kalau enggak company collapse Bubar Ya karena kan mereka Menghitung pemasukan Lu pada yang karyawan-karyawan di bagian bawah Mungkin ngeluh Oh gue dipecat Gue enggak ada segala macem Lu tahu Ngeposisikan di atas Mereka kan juga ngitung Oh iya harus ada pemasukan Harus ada pengeluaran Kalau pengeluaran Lebih dari pemasukan Bubar Gitu ya Mau enggak mau ya Karyawan dikat Gaji enggak dibayar Ya pastinya lah Memang ada beberapa situasi tertentu Seperti itu Nah memang ada juga beberapa kasus Seperti contoh Ada sebuah perusahaan orange Kemarin ya kan Bosnya katanya Wih beli rumah sampai 300M Sedangkan karyawannya dipecat-pecatin Nah Kalau ini beda cerita Gini Ini juga lu lagi-lagi Balik lagi ke kontrak Secara kita normal Kalau misalnya kita ngomongin Aduh itu kebangke ya Gitu kan Kok si perusahaan orange bisa banget ya Gitu kan Bosnya si presidennya bikin rumah 300M Tapi karyawan-karyawannya itu dikat-katin Nah Ini jawaban gue harsh Kasar dan pasti bikin lu kesel Tapi ini kebenaran jawaban gue Maksudnya jujur Gitu kan Dan ini adalah jawaban yang benar Harsh truth Adalah Itu duduk dia Gue bukan ngebela dia Kagak Gue juga mengerti sebagai Apa Orang yang dipecat itu Gue ngerti banget Keselnya kayak gimana Karena gue juga pernah kerja buat orang Iya kan Ibaratnya ada lu kerja nih Buat tukang mie ayam Gue dipecat dari mie ayam ono Misalnya gitu kan Kenapa lu dipecat? Iya katanya Biayanya kurang Apa pendapatan kurang Nah Si mie ayamnya tapi kemarin baru beli rumah Seharga 5M Misalnya gitu kan Kan lu pada yang kerja di tukang mie ayam itu Yang dipecat kan pasti Si anjing Gitu kan Ya tapi yaudah lu tinggal cari kerjaan lain Gitu loh Yaudah makanya inilah yang gue pernah bilang Never loyal to company But loyal to your career Eh loyal to your skills Jangan pernah loyal kepada company Loyal lah kepada karir kamu Dan skill-skill kamu Ketika kamu sudah dikeluarkan Cari yang lain Tapi ketika kamu kerja Dan terikat kontrak di perusahaan tersebut Lu respect peraturan-peraturan Yang ada di perusahaan tersebut Begitu Ya mohon maaf That's the harsh truth Gitu loh Ya memang secara kita kesel aja gitu Gue juga dengernya kayak Hanjing Dia bangun rumah Sementara company-nya collab Sekarang-karangnya digaji dipotong Gitu kan Tapi dia bangun rumah 300M Ya tapi harsh truthnya Itu kan perusahaan-perusahaan dia He can do whatever he wants Selama dia tidak melanggar kontrak Boleh dilakukan Makanya lu lagi baca kontraknya Pihak pertama boleh memecat Secara langsung pihak kedua Dan tanpa dikenai denda Dari pihak kedua Misalnya kan Kebiasanya kan Kalau pihak kedua Sebagai pekerja Kalau resign Tapi kontrak belum habis Biasanya bayar denda Gak semua perusahaan Tapi biasanya Bayar denda Tapi kan beda Setiap kantor dan setiap kontrak Itu beda-beda Lu baca lagi Bener gak waktu lu kerja Di perusahaan orang gitu Kontraknya begitu Kalau kontraknya emang Iya sih bang Kontraknya tertulis gitu Ya gak bisa Kalau misalnya Aduh tapi kan gue gak baca Ya salah Lu Jangan pernah mudah Tanda tangan kepada apapun Kecuali kamu sudah yakin Disini baru gue ngebahas tentang si John Banyak yang bilang Bang Ini kasus si John Dia itu Katanya loh ya Bukan kata gue loh Katanya ini melanggar kontrak Bridge kontrak Karena beberapa orang yang lembur Gak dibayar katanya Sementara di kontraknya tertulis bahwa Lembur itu harusnya dibayar Nah Pertama-tama kita belum ngebahas John dulu Tapi ngomongin soal lembur Memang ada beberapa kantor yang lembur dibayar Dibayar tergantung Baik per jam, per hari Per kilometer Kalau lu supir Tergantung dari perusahaan masing-masing Bahkan ada juga yang sampai larut malam kerja Tidak dibayar Ada juga Ada yang lembur dikasih makan Dikasih minum Dikasih duit Ada juga Mohon maaf bukannya sombong Contoh Tara Art Ada Tapi lu gak bisa lagi-lagi menyamakan semua kantor begitu Setiap kantor Peraturannya beda Beda Katanya banyak Jadi John itu katanya banyak yang bridge contract Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya ngelarang di kontrak tersebut Nah Kalau terjadi hal gini Ini gue juga punya pengalaman Tapi bukan pengalaman gue Tapi pengalaman emak gue Emak gue itu dulu kerja di American Express Bank Gue berani nyebut merek Karena mereknya udah gak ada di Indonesia Ketika si perusahaan itu bridge contract Dulu perusahaannya seenak aja waktu bangkrut American Express Oke karyawan semua dipecat Tidak ada pesangon Padahal di kontrak ya tertulis Seandainya Terjadi kesalahan pada pihak pertama Seharusnya pihak kedua mendapatkan sekian-sekian-sekian-sekian Tertulis Karena tertulis di kontrak Dan bukti nyata sudah ada Lu tau gak apa yang emak gue lakuin? Emak gue demo Demo sama temen-temen seluruh kantornya Karena memang kan hak karyawan Kami tidak ada dapet duit loh Kalau misalnya bangkrut kan bukan kesalahan karena karyawan Kesalahan karena emang karena si perusahaannya gitu kan Nah Kalau memang sudah bridge contract Beda cerita Kalau memang si John-John ini siapapun dia yang udah memang melakukan di luar kontrak You boleh protes Demo aja daripada lu keluar-keluar di Twitter Daripada lu keluar-keluar di Twitter yang hasil nihil Cuman lu bikin terkenal paling sehari, dua hari, seminggu Besoknya udah stop Daripada lu keluar-keluar di Twitter Lu selain keluar-keluar, lu protes Kalau memang dia bridge contract Nah itu kalau memang bener kesalahan pada perusahaan Dan kalau ada sesuatu yang ketidakadilan disitu You berhak marah, you berhak protes Gitu Kan makanya gue bilang dari awal guys Sebagai karyawan atau pekerja Hak-hak dan kewajiban lu itu harus dipenuhi Kewajiban lu adalah pekerjaan Jangan males Disiplin Jangan telat Hak lu apa? Nerima duit Kalau gaji telat Tidak dibayar Boleh protes Gitu loh Namanya kerjaan itu seperti itu Kalau misalnya lu Bang, tapi bang bos gue kasar bang Caci maki Selama dia gak menyentuh fisik Itu namanya mental lu lagi diuji Tapi bang, gue ditai-taiin sama bos gue bang Hei, lu tanya subscriber Gemasyoindo Namanya pengalaman kerja dalam hidup itu begitu Satu itu Tapi kenapa ya bang ya Kalau misalnya lu ada yang nanya Kenapa ya bang ya Bos kan sebenernya gak usah tai-taiin kita Lu ya harus lah Kalau lu gak ngelakuin kerjaan lu Ya lu harus ditai-taiin Kenapa? Karena bos itu sendiri kan juga Dia kan mesti lapor keatasannya lagi Lu pikir bos lu yang di kantor Dia cuma leha-leha dodok Kagak Bos lu itu Dia mesti ngelapor keatasannya lagi Malah bos lu yang sekarang itu kan Dia punya target Harus begini Harus begini Harus begini Kalau gak lehernya dia digantung Ya kan ibaratnya begitu Lu mungkin yang dibawah-bawah Kayak cuman Bisa protes doang Gak tau apa-apa Tapi lu tau gak Bos lu itu kan Lu juga lapor keatasannya lagi Gitu loh Yang kayak begitu-begitu Mesti lu pahami Ya memang it's hard But hey It's life Gitu kan Nah Ini satu hal yang lu tau Namanya etika kerja tuh seperti itu Makanya gua pribadi Gua adalah orang yang gak kuat Dikata-katain sama orang Jujur Harga diri gua kadang suka kayak vegeta Gua blow on gitu kan Jujur aja gua goblok Gua blow on Tapi kalau soal harga diri bro Gua gak paling gak mau diremehkan Gua pernah Ditai-taiin sama orang Waktu itu waktu Maksudnya orang dalam arti Atasan gue gitu kan Ya gua keluar 6 bulan kerja Kontrak udah gak ada nih Gak ada di perpanjang Pak saya keluar Gua sobek kontraknya di depan dia Bokap gua juga pernah kayak gitu Waktu kerja di forex Bokap gua lebih parah lagi guys Almarhum bokap gua Meja ditebalikin Bosnya sosokan nunjuk-nunjuk bokap gua Kamu berana begini-begitu Pas kontrak selesai Brok derobek Balikin tuh meja Sama almarhum bokap gua Terus dia keluar Nah itu maksudnya bukan jadi Oh bang berarti boleh ya bang balikin meja Enggak Maksudnya itu contoh cerita aja gitu kan Karena memang bosnya bokap gua dulu keterlaluan Udah nunjuk-nunjuk Padahal bokap gua gak salah Kayak gitu-gitu Nah itu juga harus diperhatiin Seperti itu gitu loh Kalau jangan sampe Oh bang oke bang Berarti besok gua balikin meja bos gua ya bang Karena bang rumah boleh bilang Pak lalu Itu maksudnya beda cerita lah Itu maksudnya sebuah pengalaman aja Yang lu dengerin aja gitu kan Karena memang namanya kehidupan kerja seperti itu It's stressful Yeah but it's an experience gitu loh Tanpa itu lu gak bakal bisa grow up Tanpa itu lu gak bakal bisa maju hidup lu Dan itu lu melatih mental Because that's how life is Balik lagi ke si John tadi Kalau memang dia ada yang salah Lu demo lah Demo di depan kantor Demonya bukan Demo kayak Woh pake kekerasan Bawa pentungan Atau sampe anarkis Kagak usah demo Kami nuntut Pekerjaan Begini begini Kenapa? Kalau lu anarkis Kenapa? Kalau misalnya gua bilang jangan anarkis Kalau lu anarkis Bisa-bisa duit lu gak turun Woh biarin aja bang Duit gak turun Kita rusak-rusak Goblok Bisa jadi lu dituntut lagi Yang tadinya posisi lu bener Ibaratnya kan Woh gua bener nih Gua minta hak gue gitu kan Tadi posisi lu bener nih Lu anarkis Mereka ditanggung asuransi Nah mereka gak bayar Sedangkan lu Dipenjara Kadang-kadang orang kalau anarkis kan gitu kan Kalau anarkis kan Biarin aja Duit gua gak ada Biar mampus nih kantor Gua bakar Mereka ada asuransi bos Katakanlah mereka gak ada asuransi bang Mereka pake duit sendiri Yalah paling kaca berapa sih Paling tembok berapa sih Lu udah anarkis segala macem Tapi lu dipenjara seumur hidup Jangan Karena bahaya Etika kerja satu lagi Soal Lancang atau tidak lancang Kepada alat-alat kantor Atau fasilitas kantor Ini biasanya sering terjadi di bidang kreatif Contoh Ada temen gue cerita Dia kerja di suatu perusahaan TV Dia lagi gak ngedit Karena emang lagi kosong dia Dia editor by the way Kam puter nganggur Dia cuma duduk-duduk doang ya Namanya di kantor Apa namanya Kalau di stasiun TV kan Ya lu ada editan Lu ada editan Kalau lagi gak jam sibuk yaudah Eh karena dia itu Ya udahlah Gue edit video gue Untuk TikTok Buat dia sendiri sebenernya Bukan buat komersil Buat pribadi Ketahuan HRD Ya dipecat di tempat lah Ya gak boleh lah Lu mau kasih alasan Oh tapi ini ya gak bisa Itu peraturan Banyak orang mungkin bilang Oh bang berarti kejam juga ya Oh berarti parah juga ya Lu bukan masalah kejam atau parah Emang peraturannya gitu ya Lu ikutin lah Berarti kan dengan cara lu Tidak mengikuti itu Lu melanggar Dengan cara lu melanggar Berarti lu gak respect Sama kontrak dan peraturan kantor lu Gitu kan Lu salah lu lah Ya lu dipecat ya Wajar Bego lu Karena banyak yang masih mau jadi editor di TV Banyak temen-temen Gitu kan Oh ibaratnya lu tempat kerja Yang diperbutin orang Lu malah berbuat macem-macem Goblok No respect to the company as well No respect to the rules Ya itu kan gak bisa Yang kayak begitu-begitunya Sebenernya yang mesti dipelajari Kan gitu kan Itu yang sebenernya Yang digarisbawahi It's all about respect Gitu loh Pahami peraturan Dan lu respect lah Oke Temen-temen kayaknya itu aja Untuk sharing dari pengalaman gue pribadi Ya Sebenernya sih pengalaman gue Juga bisa dibilang Biasa aja Gak terlalu banyak Yes Gue pernah kerja buat orang Yes Gue pernah jualan asuransi Yes Gue pernah jualan produk sendiri Waktu itu Seperti yang gue bilang tadi Tapi pengalaman gue Sebenernya biasa aja Dibanding lu lupa ada Penonton-penonton Gemasyoindo tuh Satu lebih tua dari gue Kedua pengalaman Pasti udah lebih gila dari gue Gitu kan Secara umur aja udah beda Gitu kan Ketiga Lu pada pasti lebih tau lah Tentang etika kerja Lebih dari gue Gitu loh Gue yakin Nah karena itu Temen-temen semua yang sudah Punya pengalaman Lebih banyak tentang pekerjaan ini Gue minta tolong banget Sama lu semua Di komen di bawah Dibantu untuk nasihatin-nasihatin Adek-adek kalian Penerus bangsa ini Gitu loh Memang salah satunya adalah Yang fresh graduate Ibaratnya adek-adek kelas lu nih Lu ajarin deh Lu ajarin lu nasihatin mereka Biar satu Baca kontrak baik-baik Boleh komen di bawah temen-temen Untuk bantuin juga Boleh banget Sharing pengalaman kalian Tentang pekerjaan Boleh Untuk lu pada yang fresh graduate Silahkan bertanya Untuk lu pada mungkin Yang warga-warga twitter yang Baru tau ternyata peraturan kerja Seperti itu Boleh komen Boleh Kalo misalnya ternyata Uh bang boss gue ada bridge contract Ini gue boleh protes Boleh gitu loh Intinya tuh yang namanya kerja itu Temen-temen Baik karyawan atau boss Baik karyawan ataupun pihak perusahaan Itu harus fair Fair dari apa? Dari dua pihak Fair bagi si penyalur pekerjaan Atau penyedia lapangan kerja Fair Bagi Si pekerja itu sendiri Gitu Jadi maksudnya gimana tuh ya Saling punya tanggung jawab Dan saling punya hak Dan saling punya kewajiban Gitu Itulah Yang namanya kerja Ya kan lu kan karyawan menjual jasa Lu sebagai pekerja gitu ya Kalo bahasa kasarnya Lu tuh babu korporat gitu kan Tapi Sebagai si perusahaannya juga Atau penyalur tenaga kerja Ya harus bayar mereka tepat waktu Kalo memotong gaji pun juga harus jelas Alasannya seperti apa Gak boleh asal potong Gitu kan Karena kan denger-dengar katanya kan Yang gosip-gosipnya si John tadi itu Dia Uh main asal potong Uh main ini Bener gak? Sesuai kontrak gak? Kalo misalnya Iya bang bener bang Dia sesuai kontrak dan memang bridge kontrak Oke demo Demo dalam arti protes Gitu loh Protes apa? Menuntut hak Bukannya protes anarkis Tetapi yang paling bener adalah Langsung cepetan cari kerjaan lain Lu pada yang dipecat dari si John-John itu Anggaplah sebagai pengalaman Ya wahai fresh graduate Atau anak-anak muda yang pernah kerja di dia Kalo memang Kalo memang Ya garis bawahi Kalo memang Dia orang yang gak bener Atau perusahaan ya Apa? Perusahaan atau kontrak yang gak bener Dan Dilanggar-langgar Kalo memang seperti itu Anggaplah itu sebagai pengalaman Karena kami-kami yang sudah mendahului kalian Yang tua-tua maksudnya Udah mendahului pengalaman seperti itu ya Kami sudah tau banget rasanya Ya Bos kadang seenaknya Ya Bos kadang marahin kita Padahal bukan salah kita Memang seperti itu Anggaplah itu sebagai pengalaman Supaya ke depan Lu ntar nyari kerja Jangan sampai ketemu kayak begitu lagi Suatu saat ntar lu punya usaha sendiri Biar lu tau Oh iya gue gak boleh kayak bos gue Bos gue gak bener nih Begini-begini Kan itu kan jadi pelajaran Gitu loh maksud gue teman-teman Oke Karena itu sekarang kita Baca komen-komen dari kamu semua Apa nih? Yang pertama Dari Egi underscore Wira Sakti Dari Instagram gue Cakep banget bang Tolong dibongkar dong bang Rahasianya kameranya Pake kamera apa Oke dia ini komen di Foto Ashley Ya Foto Ashley Si beban Gue kan kemarin juga upload fotografi ya Temen-temen ya Rata-rata nanya kepada Lebih ke tools Gitu kan Oke Tools yang gue pake Adalah kamera Sony A73 Lensa gue pake dari 3 macem 8514 Punya Bang Tara Merknya Samyang Ya 851.4 F nya gila sih Terus lensa yang gue pake sekarang nih Rata-rata gue dari foto itu Kebanyakan pake lensa ini 2875 Tamron Ya lensa third party Tamron Tapi f-stopnya 2.8 Dan ini lensa Mikro Walaupun kemarin Di foto kemarin gue jarang pake Menggunakan untuk fitur tersebut Mikro tuh maksudnya Sudah dari deket banget Ini salah satu lensa murah Tapi rekomen Sangat-sangat rekomen Ya Kalo gak salah mountnya Ada yang Canon Ada yang Sony Tapi gue beli yang Sony Sama lensa satu lagi 35mm 14mm ZEIS Itu lensa Lumayan mahal ZEIS Harga ZEIS Sama harga yang sekarang gue pakein Yang 2875 Harganya sama 11-15 juta Gak tau sekarang berapa ya Waktu itu sih harganya Nyenggol-nyenggol dikit Mirip-mirip Gitu Nanti Untuk tutorialnya Bakalan gue upload deh Kewarnaan apa gimana Posisi lightingnya Seperti apa Tools-toolsnya apa aja Nanti gue upload Tapi yang jelas Gue pake semua itu Tadi untuk dari kamera dan lensa Dan juga lighting Lightingnya gue pake aputur Aputurnya juga ada banyak Nanti gue kasih tau apa aja Sama gue pake foggernya Gue ada dua Ada yang gede dan yang kecil Nanti gue kasih liat Alatnya di video Gitu Oke Next Tunggu slide terakhir Masih Kak Gita Atau udah si beban Namun cantik asli tekeli-keli Oh yang ini Ini Slide terakhir Iya slide terakhir ini Gita Gue bikin lightingnya Dan segala macemnya Sama dengan Sesuai dengan yang di trailer Walaupun ini Kak Gita ya Cuman gue samain Memang beda Secara Apa namanya Dibanding foto yang lain Kan backgroundnya biru Kalau ini kuning gitu kan Sesuai Background dan fotonya Maksudnya secara Pewarnaan lampunya juga Kuning gitu kan Memang Lebih ke warm Karena Sesuai yang scene di trailer Kan begitu kan Mirip banget bang Gue kira Emang screenshot game Kata si Ali Fedy Thank you Gua kira asli beneran Gue tiru itu Gue beneran Emang beneran tiru Beneran tiru Dari scene trailernya Kalau temen-temen Lihat kan Trailernya kan ada tuh Yang pas dia megang pistol Terus itunya Yang udah Becucuran air mata Apa segala macem Gue pilih Yang itu Lalu gue samain aja Persis dari angle Apa ibaratnya Kayak jiplak Atau nyontek Oh angle-nya begini Di dalam gue liat Oke Spread Oke next Dari Twitter Ini gue ngeliat Sebenernya Gara-gara si Eno Nge-retweet Dari Fartur The most unrealistic About this series Is the Indonesian army Asking for the second hand opinion Before resulting to violence So dark So dark Iya iya Ini dia ngomongin Maksudnya The Last of Us Temen-temen The Last of Us Yang episode 2 Ya temen-temen Udah ada di HBO Go Atau HBO Max Tonton aja Kalau di Indonesia Si HBO Go ya Dan memang di awalnya sebelum itu kan Si Indonesia Dia bilang katanya Unrealistiknya disitu Kalau menurut gue Unrealistiknya bukan disitu Unrealistiknya adalah Ketika si ibu ditanya Jadi apa yang harus kita lakukan Si ibunya jawab Boom Indonesia tuh gak gitu Itu bener-bener whitewash banget Maksudnya itu Itu bule Jawaban bule Jawaban Indonesia lo mau tau apa Sabar Nanti juga ada solusinya Kita mari berdoa bersama-sama Tanpa melakukan sesuatu Gitu Ya oke Anyway All jokes aside Tapi filmnya Apa seriesnya TV series ini gue suka Gue ada beberapa hal Yang gue sebenernya gak Di awal ya Pas liat posternya Agak kurang srek Eh ternyata pas nonton filmnya Oke Good Salah satunya adalah anaknya Anaknya ternyata jago acting Yang kan gue kan Protes dia waktu itu Ya guys aduh anaknya kulit hitam lagi Memang walaupun masih protes gitu kan Sekarang cuma kayak Kenapa gitu loh Kenapa mesti kulit hitam Kan anaknya si Joel kan Kalau di game kulit putih Putih dan blondi Gitu kan Anaknya si Joel tuh begitu Tapi ya Dan again Zaman sekarang mungkin ya Tapi ternyata Oh iya Acting si ceweknya anaknya Bagus Good good ternyata Gitu kan Dan surprisingly Roll fit the character Malah oke Gitu Oke Anyway teman-teman Itu aja Untuk ngobrolan komen kali ini Nanti next kita akan Ngebahas sesuatu yang Lebih kokil lagi Gitu kan Tapi yang jelas Thank you teman-teman udah nonton Semoga bermanfaat Thank you Jangan lupa untuk like Share juga subscribe Bagi yang belum subscribe Dan teman-teman semua ya Ingat Adik-adikku Adik-adikku gak tuh Adik-adik kelasku Ya kan Intinya adalah Yang namanya dunia pekerjaan Itu memang sulit Tapi dari umur 20 tahun Sampai umur 30 Jarak diantara 20 sampai 30 Kamu akan menemukan Banyak sekali struggle Struggle dalam hidup Struggle dalam kehidupan kerja Itu adalah momen Dimana emang pala lo Akan bakalan ubanan Supaya kenapa? Supaya mental lo tuh Bener-bener diketok banget Diketok di Ibaratnya kayak di blacksmith gitu Kan diketok Biar gak tumpul Biar mental lo tuh Keras dan tajem Ya kan? Biar seperti itu mental lo gitu loh Biar ya supaya lo survive Di dunia ini Mohon maaf ya Mohon maaf gue harus ngomong Mental strawberry lo gak akan survive Baik dalam mencari pekerjaan Baik dari kerja sama orang Ataupun bikin perusahaan sendiri Yang namanya mental strawberry Lo gak akan Ya sekali lagi Gak akan survive di dunia ini Kenapa? Lo kerja Ibaratnya di jarak 10 tahun itu gitu kan Lo kerja sama orang Atau di suatu perusahaan lain Lo kerja kan sebenernya Buat menempa mental lo Kenapa? Ketika nanti lo punya usaha Biar lo tau Yang namanya persaingan Bisnis seperti apa Itu lebih gila lagi bro Kalau mental lo cupu Aiyah Mati lo Percaya sama gue mati Lo jualan mie ayam aja Sekarang ibaratnya Lo join ke pasar Sayangannya udah jutaan Siapa sih yang gak tau mie ayam Berapa orang yang jualan mie ayam Gitu kan Ibaratnya contoh gitu kan Nah maksud gue itu Jadi lo menempa Menempa mental lo tuh Adalah kerja sama orang Ditai-taiin orang Anggaplah itu sebagai latihan Anggaplah itu sekolah Setelah kuliah Gitu loh Maksudnya apa ya Sekolah setelah kuliah Anggaplah itu sebagai training Training bahwa Oh ya nanti gue suatu saat buka bisnis Suatu saat gue punya perusahaan besar Bakalan banyak yang tai-tai kayak gini Gitu kan Pasti banyak Seperti itu Jadi maksud gue Hang in there Memang dunia kerja tuh seperti itu Kerja sama orang Itu memang gak enak Itu aja Sedikit curhat tentang kehidupan bekerja Kalo misalnya ditanya Oh bang emang lo gak pernah kerja terus protes Amat atasan lo Ya pernah Pernah makanya gue ngomong gini Karena gue tau rasanya Pernah Cuman kalo kita jaman dulu Kan kita protes gak sampe kayak begini Kita kan protes karena Loh oke Gaji gak dipotong Tapi emang kita ditai-taiin sama orang Pernah gue juga protes Jangan begitulah Lo ngancurin mental orang Mental mental Gimana mental gue Kata bos gue dulu Lo kan cuman gue suruh-suruh Kesana kemari aja lo Bacot Gue dipus sama yang punya Gitu ya Jadi ya Ya memang dulu Memang gue juga anarkis juga Maksudnya dari segi bacotnya Gue dulu paling bacot Tapi akhirnya gue ngerti Dan akhirnya sekarang pun Semakin gue menjadi youtuber Semakin punya anak Semakin disini kan Gue punya anak buah Gitu kan Alias karyawan Atau kru lah Gitu lah Bahasa Di bidang kreativitas gitu kan Terutama di bagian video Kru Gitu kan Gue jadi ngerti Oh gini Arasnya punya anak buah ya Gue jadi ngerti Perasaan bos gue dulu Karena Bos-bos lo kan Tau sesuatu pastinya Yang lo gak tau Gitu lah Seperti itu Jadi intinya adalah Saling menghargai Hargai kontrak kalian Kayak gitu-gitulah Respect your contract Dari kedua pihak lo ya Respect lah kontraknya Baik dari segi perusahaan Maupun karyawan Respect kontraknya Peraturan gimana Kita ikutin aja Dalil dan basisnya Dari situ Gitu loh Untuk pekerjaan Gitu kan Untuk pekerjaan yang di kantor Itu masing-masing Gitu kan Liat lah dalilnya dari situ Dari si kontrak itu Gitu loh Apa ada apa-apa Ada problem lah Liat balik ke kontrak Gitu Oke Thank you guys Sampai jumpa di Livestream Eh live stream anjir Kebiasaan live stream Sampai jumpa guys Di video-video Dan ya bener sih Livestream yang berikutnya Thank you Tuk 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton